Alhamdulillah nih Alhamdulillah banget nih Alhamdulillah banget Wah banyak guys Alhamdulillah ya Untuk Ironman Alhamdulillah Sudah menetapkan Jelas banget Alhamdulillah banyak banget ini Avatar Coopernya Emang kemarin Telurnya pas bertelur itu banyak banget Alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gue beta ancafam terima kasih yang udah hadir selamat datang di dunia ikan hias oke masih dalam proses pemberidingan gue ya yang avatar cooper sama aeronan waktu itu kita udah nyaksiin semua dari tahap-tahapnya dari step by stepnya dari dari penyatuan semuanya sampai bertelur nah sekarang nih di video ini gue mau ngajak kalian untuk untuk apa sih kalian untuk cek lagi nih cek barang lagi apakah nih apakah ikan gue sudah menetas atau belum oke ini prosesnya dari bertelur itu 3 hari ya jadi waktu itu lakir bertelur dua-duanya selesai bertelur itu hari sabtu hari sabtu itu selesai bertelur jadi sekarang kita cek gue mau kasih tau lu bahwa ikan yang gue lagi breeding ini sudah menetas oke mantap ikutin gue udah eh lihat opsi namanya bukan ikutin udah gak usah pake berlama-lama lagi langsung kita cek aja oke disini nih disini adalah breedingan gue yang selalu gue jelasin bahwa disini adalah breedingan gue di tempat wadah ini ini hanyalah dua pasang doang antara avatar cooper sama aeronan oke langsung aja lah kita intip karena kita juga ngesotnya gak bisa lama-lama nih karena takutnya karena disini masih ada indukan kita belum mau angkat mungkin besok baru gue angkat gitu loh nah sekarang nih kita cek aja dulu gue mau buktiin lu bahwa breedingan gue nih prosesnya sampai sekarang ambilan nih kayaknya udah netas mari kita cek jangan lupa bismillahirrahmanirrahim guys oke oke bismillahirrahmanirrahim bampan aja bampan bampan biar dia gak sebenernya yang kalau mau ngecek-ngecek ini sebenernya malem malem itu lebih aman gitu ya kalau malem itu lebih aman terus juga kalau malem itu dia tuh gak terlalu terganggu banget untuk indukannya gak terlalu kaget gitu loh nah ini gue lakuin video ini di sore gue ngecek ini di sore hari karena kenapa gue ambil sore hari agar pencahayaan sih pencahayaannya lebih terang karena kalau malem hari gue butuh apa sih butuh lampu ya butuh lampu atau butuh apa sih pencahayaan gitu loh untuk senter ini jadi karena minim pencahayaan makanya gue bikin video ini di sore hari aja gitu loh gak wala kalau misalkan memang rejeki gue ini pasti samet gitu sampai gede sampai gue panen nanti gitu jadinya gue tunjukin sore ini aja biar semuanya tau dan biar ikannya juga kelihatan jelas gitu loh oke lanjut sini gue mau jelasin nih ini Alhamdulillah ya Alhamdulillah ini udah menetas ini yang gue bilang ini Ironman ini Ironman ini waktu itu telurnya halus mungkin yang lo udah udah nonton video gue di part ketiganya ini ikannya telurnya halus banget dan makanya burayak-burayak itu halus banget lihat nah tuh kelihatan banget tuh Alhamdulillah nih Alhamdulillah banget nih Alhamdulillah banget ini udah menetas ya untuk Ironman nih pertama kita cek Ironman dulu nih Alhamdulillah udah menetas tuh tuh udah menetas tuh wah banyak guys Alhamdulillah ya untuk Ironman Alhamdulillah sudah menetas guys gue fokusin dulu nah untuk Ironman Alhamdulillah nih udah menetas lumayan juga anakannya tuh lumayan lain juga ya Alhamdulillah ya guys Alhamdulillah ini udah menetas dan kita lihat lagi nih Avatar Coopernya di sebelahnya Avatar Cooper kita cek lagi dari bawah dulu oh Alhamdulillah juga udah menetas juga ini kayaknya lebih lebih gedean ya karena memang kan kemarin gue jelasin nih videonya yang untuk Ironman emang agak kecil-kecil ya halus gitu telurnya jadinya kayaknya anakannya lebih halus gitu tapi kalau untuk Avatar Cooper Alhamdulillah nih dia agak jeli gitu agak kasar ya jadi keliatan banget tuh tuh Alhamdulillah udah menetas ya guys tuh jelas banget tuh jelas banget Alhamdulillah banyak banget ini Avatar Coopernya emang emang kemarin anak apa sih telurnya pas bertelur tuh banyak banget jadinya Alhamdulillah nih tuh Alhamdulillah udah banyak yes Alhamdulillah dua-duanya sudah menetas guys dan inilah inti dari video gue dan ini adalah finishing dari video gue selama ini kita udah ikutin dari step-stepnya kita prosesnya dari tahap part pertama sampai part keempatnya untuk ngecek bareng apakah ikan Sultan ini sudah menetas apa belum dan hasilnya Alhamdulillah menetas ya jangan lupa bersyukur semoga semoga apa yang sedang kita proses berkah dan menjadi sesuatu yang Alhamdulillah oke guys gitu aja deh itu adalah hasil anakannya tapi ini banyak banget anakannya lumayan lah gitu loh karena kalau gue kalau ini belum telur gue gak bakal bikin video ini gitu loh jadinya eh kalau ini udah menetas kalau belum menetas gue gak bakal bikin video ini untuk kelanjutannya karena ini udah menetas makanya gue kasih tau bahwa Alhamdulillah nih sekali lagi gue bilang Alhamdulillah akhirnya proses step by stepnya sampai proses penetasan Alhamdulillah sukses ya dan prosesnya Alhamdulillah berhasil sukses untuk dari step pertama sampai akhir Alhamdulillah berhasil ya ini mungkin step terakhir gue di part 4 ya di step part 4 itu inilah apa sih terakhir ya terakhir video gue jadinya nanti gue buat video selanjutnya lagi mungkin ketika nanti dia udah besaran gitu sekitar umur 1 bulan atau 2 bulan nanti gue bikin apa gue update ya oke gitu aja ya terima kasih yang udah ikutin gue terus terima kasih yang udah selalu stay di channel gue terima kasih yang udah subscribe atau yang baru subscribe terima kasih untuk like-nya komen jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel gue jauh lebih kembang pastinya oke terima kasih gue pamit undur diri bila ada salah-salah kata mau dimakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Jepang Indonesia dan salam ikan bias Indonesia mantap selamat menikmati